Halo semuanya, apa kabar? Sehat semuanya kan? Kembali bersama saya, Cipris dari Nasi Asil Pente. Hari ini kita akan melukis masker warna gelap. Kemarin kan sudah saya beri contoh bagaimana melukis di masker warna terang. Contohnya putih ya. Ayo siapa yang belum nonton nih? Tonton dulu ya. Dan linknya ada di description box di bawah ini. Bahan-bahan dan alat-alatnya kurang lebih sama kok. Nah, kalau pengen beli bahan-bahannya juga ada di bawah. Silahkan dilihat-lihat. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti ini. Gantik ya? Oke, kemudian. Kita gambar anak ayam. Lucu ya? Dan yang terakhir, ini hewan kesayangan saya. Ayo kita tonton prosesnya. Pertama, saya melukis anak ayam yang lucu. Untuk pemula, kita bisa sketsa dulu motifnya. Saya menggunakan takupen warna silver yang bisa dihapus dengan air jika salah. Setelah selesai sketsanya seperti ini, kita mulai mewarnai dengan cat kain. Pertama, saya warnai dengan hijau dengan cat kain jenis opaque. Langsung ke kain. Lalu, paruhnya saya beri warna putih. Anak ayam yang lain, saya warnai dengan cat jenis transparent. Untuk itu, saya beri dasar putih terlebih dahulu sebagai dasar. Jangan lupa nanti dikeringkan dengan hair dryer hingga nyaris kering. Jangan lupa warnai juga paruhnya ya. Bulu-bulunya diberi warna sesuai dengan keinginan. Di sini, saya warnai dengan magenta, biru, ungu, dan kuning. Perjelas mata anak ayam dengan warna hitam. Dan juga jangan lupa mewarnai paruhnya dengan orange atau warna apapun yang sesuai. Agar warnanya berbinar, beri titik putih pada salah satu sudut mata. Dan juga beri highlight putih pada salah satu sisi paruh. Terakhir, garis kaki. Buat agak panjangan ya untuk menyeri kesan kerucu. Boleh juga ditambahkan jambul di atasnya. Di sana sudah saya beri, tapi akan saya tambahkan highlight supaya lebih terlihat. Dan jika ingin diberi hiasan juga boleh. Agar meriah dan cantik. Sekarang saatnya melukis kucing. Seperti anak ayam, kucing saya sketsa dulu dengan pena. Pertama, nanti akan saya fokuskan ke kepala dulu ya. Garis mulut yang hitam saya buat dengan aplikator putih. Sekalian saya warnai dagu dan bajan bagian atas. Pipi, kepala, dan ekor saya warnai putih agak encer agar memberi kesanak wabu. Tapi saya tinggalkan mata tidak saya warnainya. Sekarang saya gunakan aplikator untuk membentuk garis matanya. Juga garis-garis bulu, kumis, dan garis-garis lain yang perlu dipertegas. Warna coklat sedikit saya tambahkan di sisi kiri kanan leher agar dagunya terbentuk. Dan saya warnai matanya dengan kuning. Boleh juga dengan biru atau hijau ya. Dan akhirnya pertegas garis kaki, ekor, dan batu tempatnya berjijak. Kini saatnya melukis kepala hummingbird. Seperti sebelumnya, saya sketsa dengan cakofen. Nah, sekarang saya warnai dulu backgroundnya dengan warna toska jenis opaque ya. Dengan efek awan tebal tipis. Sehingga tampak bentuk negatif sang burung. Kepala bagian atas saya warnai hijau kekuningan dan saya beri highlight. Warnai serupa hingga bagian bawah paruh hingga agak ke bawah. Tambahkan bulu-bulu besar di bagian bawah dengan cat putih. Lalu, tambahkan efek warna toska pada mata dan pertegas juga paruhnya. Mata kita beri highlight dan dibentuk dengan menambahkan warna toska dan putih juga di bagian lain. Dan terakhir, tambahkan bulu-bulu besar warna krem atau putih di bagian bawah. Lalu, pertegas highlight-nya di bagian-bagian yang perlu. Itu tadi 3 masker yang sudah kita buat. Silahkan mencoba. Kalau sudah jadi, tag Instagram aku, atgplisil. Kalau belum di-follow, follow dulu ya untuk inspirasi ukisan yang lainnya. Nah, buat kalian yang ingin aku buatin video tentang ukis kalian yang lainnya, DM aku atau komen di bawah sini. Terima kasih sudah menonton video saya. See you in the next video. Happy painting. Bye.